Ya Tuhan, apa yang barusan ku lihat? Armor berwarna darah itu benar-benar terpental. Baju zirahnya benar-benar hancur. Bahkan buaya purba dan yang lainnya pun terkejut. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan dalam bahaya dan hanya bisa melarikan diri. Namun di saat berikutnya, Lin Suan melukai musuhnya dengan serius. Kekuatan tempur ini sedikit menakutkan. Bahkan ekspresi Kaisar Agung Bayu pun berubah. Dia memanggil sosok berwarna darah ini. Dia tahu betul betapa mengerikan kekuatannya. Ini adalah jasad seorang suprim yang telah mati. Meskipun tidak memiliki jiwa dan kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya, ia tidak akan mudah terluka. Namun, dalam dua gerakan, ia hampir terbelah oleh Lin Suan. Sialan, pedang di tangan anak ini terlalu tajam. Ini adalah kekuatan jiwa pedang naga agung. Kekuasaan semacam ini, di tangan pihak lain, apakah menjadi begitu kuat? Ekspresi wajah Kaisar Besar Bayu sungguh jelek tak terbandingkan. Tampaknya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia terus mengaktifkan jalur neraka dan memberi perintah, serang bersama. Di sisi lain, kerangka ungu juga berjalan keluar. Cahaya ungu di tubuhnya menerangi dunia. Membunuh. Di sisi lain, sosok berwarna darah juga bergegas mendekat. Meski baju zirahnya hancur, dia tampaknya tidak peduli dengan hidup dan mati. Kedua sosok itu menyerang bersama, memaksa Lin Xuan mundur. Lin Xuan memuntahkan setegup darah. Tidak bagus, Lin Gongzi dalam bahaya. Bai Ling dan yang lainnya berseru. Adapun yang lainnya, kulit kepala mereka mati rasa. Apakah Lin Woody akan jatuh hari ini? Bagaimanapun, kedua kekuatan besar itu telah menyapu bersih segalanya. Terlebih lagi, masih ada Kaisar Besar Bayu yang tidak ikut serta dalam pertempuran. Setelah Lin Xuan memuntahkan setegup darah, wajahnya menjadi gelap. Menarik. Kamu telah membuat darahku mendidih. Sudah lama saya tidak mengalami pertempuran yang begitu seru. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Dia menatap langit dan tertawa. Dia tidak takut. Sebaliknya, darahnya mendidih. Pedang di tangannya bersinar lebih terang. Di dalam tubuhnya, jiwa pedang naga agung meraung dan mengerahkan segenap tenaganya. Tubuh dewa itu meledak dengan kekuatan. Dewa sembilan matahari bergegas menuju sosok umu itu. Pedang pembunuh abadi menebas baju sirah merah tua itu. Lin Xuan maju ke depan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua kekuatan besar. Momentumnya sangat mengejutkan. Apakah keduanya seimbang? Itu tidak mungkin, kan? Ini terlalu kuat. Fisiknya bersaing dengan satu orang sementara ilmu pedangnya bersaing dengan yang lain. Keduanya sebenarnya seimbang. Tidak hanya itu, Lin Xuan juga menggunakan kemampuan ilahi baru. Diagram Taiji muncul dan berputar terus-menerus. Dia menyerang sosok berwarna merah darah itu. Bagaimanapun, mayat ini sudah terluka olehnya. Oleh karena itu, dia tampak lebih lemah. Diagram Taiji merupakan gabungan Yin dan Yang. Hukum Yin dan Yang meletus sepenuhnya. Seolah-olah berubah menjadi kunpeng yang melayang di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, sosok berdarah itu terlempar lagi. Namun, pada saat ini, kerangka ungu itu menyerang. Langit di atas kepalanya berwarna ungu. Meraihnya di tangannya, dia menjatuhkannya dengan ganas. Dia akan menggunakan sepotong surga untuk menghancurkan Lin Xuan. Hmm. Lin Xuan mendengus dingin. Pedang kinya tersapu keluar dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, berubah menjadi 24 naga raksasa. Kedua puluh empat naga raksasa ini seperti pilar naga. Mereka berdiri tegak dan menghalangi langit ungu. Kemudian, dia melancarkan pukulan dan bertabrakan dengan kerangka ungu itu. Kerangka ungu itu mundur beberapa langkah. Cahaya di atasnya terus bergetar. Ledakan. Aura pembunuh kerangka ungu itu tiba-tiba meletus dan menyebar ke segala arah. Aura pembunuh ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Membuat rambut semua orang berdiri tegak. Bahkan kaisar besar Bayu pun terkejut. Pada saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Kerangka ungu itu kembali menyerbu. Bagaikan kilat, ia menyerang Lin Xuan dengan ganas. Teknik abadi, kunci naga surgawi. Beniki abadi di mata kiri Lin Xuan terus menyebar. Telapak tangannya mendekat. Tiba-tiba, pedang naga besar Ki menari-nari di antara langit dan bumi dan berubah menjadi seekor naga raksasa. Seperti rantai berbentuk naga, ia melesat menuju kerangka ungu. Sebanyak 72 rantai mengikat kerangka ungu di udara, membentuk segel yang kuat. Kerangka ungu itu mengeluarkan raungan yang gila. Dia melawan rantai berbentuk naga ini dan tampaknya tidak mau berhenti sampai dia mati. Semua orang tercengang. Itu sangat dahsyat. Lin Xuan berkata, Aku tahu siapa dirimu. Kau adalah Kaisar Agung Ziluo. Aku tidak menyangka kau akan begitu menderita. Kau sudah mati, tetapi kau masih dimanfaatkan oleh Higan. Apa, Kaisar Agung Ziluo? Setelah mendengar ini, para penonton tercengang. Bukankah Kaisar Agung Ziluo sudah meninggal sebelumnya? Legenda mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Lin Woody. Mungkinkah kerangka ungu ini adalah Kaisar Agung Ziluo? Ya Tuhan, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Seseorang berseru. Orang lain berkata, Ya, saya mendengar bahwa Higan ingin mengambil tubuh Kaisar Agung Ziluo. Dia juga mengalami pertempuran besar dengan makhluk tak dikenal. Meskipun pada akhirnya dia berhasil. Dapat dibayangkan bahwa lebih dari satu orang ingin mengambil tubuh Kaisar besar Ziluo. Ternyata tubuh seorang Kaisar Agung memiliki kegunaan seperti itu. Setelah kematian, ia juga bisa membentuk kekuatan tempur yang super kuat. Apakah saya telah ketahuan? Kaisar Agung Bayu mengerutkan kening. Namun, dia segera mencibir dan melambaikan kipas bulu putih di tangannya, menciptakan ribuan badai yang membentuk bila angin. Mereka menghancurkan rantai berbentuk naga itu. Dengan lambayan tangannya, dia mengendalikan sosok merah darah dan kerangka ungu itu agar berjalan lagi. Kali ini, dia akan melakukannya sendiri. Lin Woody, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar cerdas dan kuat. Kamu adalah seorang jenius langka yang pernah kulihat. Jika orang sepertimu tumbuh di Higan, kau akan memiliki potensi yang tak terbatas. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menjadi Kaisar Agung. Anda bahkan mungkin menjadi abadi di masa depan. Namun, sayang sekali kau adalah musuh Higan, jadi aku tidak bisa membiarkanmu hidup lagi. Ada kata-kata terakhir, tinggal. Karena kali ini, aku tidak berencana memberimu kesempatan lagi. Setelah mendengar ini, Lin Suan tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Kaisar Agung Bayu mencibir. Omong kosong, tiga lawan satu. Akan aneh jika kamu tidak mati. Kau terlalu percaya diri. Apakah kau benar-benar berpikir ini tiga lawan satu? Sejujurnya, jalan neraka milikmu sangat kuat. Saat kau memanggil mayat Kaisar Agung, kekuatan tempurmu sangat kuat. Namun, dia punya kelemahan. Kedua mayat ini tidak punya jiwa, kan? Lalu apa? Kaisar Agung Bayu menggelengkan kepalanya dan mencibir. Mereka tidak memiliki jiwa dan tidak dapat mencapai kondisi puncak. Namun, itu sudah cukup untuk menghadapimu. Lin Suan berkata, Kamu salah. Ini bukan masalah kondisi puncak. Masalahnya adalah mayat tanpa jiwa hanya bisa dikendalikan olehmu. Jiwamu terbagi menjadi tiga. Tidakkah menurutmu itu berbahaya? Apalagi jika berhadapan dengan ahli jiwa sepertiku. Apa kau pikir hanya kau yang memiliki kekuatan enam jalan? Rinegan Lin Suan tiba-tiba meletus. Kekuatan reinkarnasi yang kuat menyapu ke segala arah. Enam jalan reinkarnasi muncul kembali di dunia. Anda. Rinegan. Kaisar Agung Bayu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain ternyata memiliki mata. Itu adalah Rinegan. Ledakan. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Dia mundur, keringat dingin menetes. Dia meludahkan setegup darah. Hanya karena dia melakukan kontak mata dengan pihak lain. Sialan, dia menggunakan kekuatan Rinegan untuk menyerang jiwaku. Di belakangnya, wanita berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih juga berseru setelah melihat ini. Kaisar Agung, apakah anda baik-baik saja? Mereka benar-benar tidak menduga hal itu. Kaisar Agung Bayu terluka. 5962. Semua orang tercengang. Apa yang mereka lihat? Lin Suan hanya melirik Kaisar Besar Bayu, dan itu sungguh tidak bisa dipercaya. Apakah mereka sedang bermimpi? Penguasa buaya laut menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu bukan mata biasa. Itu Rinegan. Terlebih lagi, kekuatan enam jalur di atas sangat mengerikan. Tak heran orang ini begitu tenang saat menghadapi jalan neraka. Rinegan. Semua orang terkejut. Inilah mata legendaris. Mereka tidak menyangka Lin Woody memiliki mata ajaib seperti itu. Setelah membuka Rinegan, Lin Suan mencibir, Sekarang, apakah kamu pikir kamu masih cocok denganku? Kau masih ingin membunuhku. Ku rasa sebaiknya kau selamatkan jiwamu dulu. Brengsek. Kaisar Agung Bayu menutupi kepalanya. Ekspresinya garang. Dia memberi perintah, bunuh, bunuh untukku. Pada saat yang sama, ia menempatkan jalan neraka di dahinya untuk melindungi jiwanya. Dia bahkan berani membagi jiwanya menjadi tiga bagian. Aku pikir kau sedang mencari kematian. Lin Suan mendengus dingin, jalan surga. Tangan surga. Di langit, sebuah mata reinkarnasi muncul, dan beberapa telapak tangan terentang darinya. Salah satu dari mereka menamparkan ke arah sosok berwarna darah, dan yang lain menamparkan ke arah kerangka berwarna ungu. Meskipun yang lain tidak dapat melihat misteri di baliknya. Lin Suan tahu bahwa kedua sosok ini memiliki semacam hubungan jiwa dengan Kaisar Agung Bayu. Tangan surga dapat memutuskan hubungan jiwa semacam ini. Wah! Dua suara pelan terdengar. Kemudian, gerakan kedua sosok itu menjadi lambat. Pada akhirnya, mereka berhenti di udara seperti patung. Mata Kaisar besar Bayu memerah. Dia telah menderita serangan jiwa lagi. Dia meraung ke langit. Kau sedang mencari kematian. Sayap-sayap di punggungnya menari-nari. Ia berubah menjadi sambaran petir dan melesat cepat. Telapak tangannya membentuk segel, dan kedua sayapnya tampaknya telah berubah menjadi bilah pedang surgawi, menebas dengan ganas. Pada saat yang sama, jalan neraka di antara kedua alisnya juga memancarkan cahaya yang amat menakutkan. Dia bahkan ingin mengendalikan tubuh Lin Suan. Menghadapi sayap pihak lain, Lin Suan menggunakan pedang pembunuh abadi untuk memblokir. Lin Suan mendengus dingin, tubuh ilahi sembilan yang miliknya bersemi dengan cahaya yang menyapu segalanya. Pada saat yang sama, dia berkata, kamu sangat bodoh karena ingin mengendalikan tubuhku. Dalam dunia manusia, akulah tuannya. Kekuatan enam jalan mengalir ke tubuh Lin Suan, membentuk enam set baju besi. Pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi dewa enam dao, penguasa dunia. Enam jalan tinju reinkarnasi. Ledakan. Tinju Lin Suan dilancarkan. Seolah-olah dia membawa dunia enam dao bersamanya saat dia menyerang maju. Kaisar Agung Bayu terpental dan memuntahkan seteguk darah lagi. Ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kau benar-benar tahu enam jalan tinju reinkarnasi. Sialan, berapa banyak rinegan yang sudah kau kuasai. Lin Suan mencibir dan mengabaikannya. Dia berkata, Hel Dao milikmu adalah milikku. Tetaplah di sini. Setelah mengatakan itu, dia terus mengaktifkan rinegan. Tangan langit di langit jatuh lagi. Kali ini menyerang Kaisar Agung Bayu. Kaisar Agung Bayu merasakan jiwanya terguncang. Dia meraung, dan cahaya yang sangat menakutkan keluar dari neraka dao. Dua telapak tangan tulang putih besar menyerbu dan menamparkan untuk menghalangi. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Tinju enam jalan reinkarnasi terus menyerang. Mereka semua adalah kekuatan enam jalan, tetapi kekuatan enam jalan milik pihak lain tampaknya terlalu kuat. Sialan, aku akan mengambil matamu. Kaisar Besar Bayu meraung. Dia tidak tinggal di timur, tetapi bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Sepasang sayap ini tampaknya memberinya kecepatan tercepat di dunia. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di depan Lin Suan dan mengulurkan tangannya untuk meraih mata Lin Suan. Dia ingin merebut Rinnegan. Ketika melihat pemandangan ini, ekspresi sang penguasa buaya laut berubah. Tidak bagus, kecepatan Kaisar Agung Bayu terlalu cepat. Nak, aku akan mengambil matamu. Kaisar Agung Bayu mencibir. Namun, pada saat ini, Lin Suan mendengus dingin. Dulu tidak mudah menyakitimu. Namun kali ini, kau menyerahkan dirimu kepadaku. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Rinnegan. Panggil pedang reinkarnasi. Di mata Lin Suan, kekuatan enam jalan terkondensasi. Kemudian, bayangan pedang panjang muncul di antara langit dan bumi. Pedang itu menebas langsung ke arah Kaisar Agung Bayu. Ekspresi Kaisar Besar Bayu berubah drastis. Aura enam jalan tampak semakin menakutkan. Dia segera mundur, tetapi masih terlambat. Salah satu lengannya ditebas oleh hantu pedang reinkarnasi, dan seluruh tubuhnya mundur. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan banyak darah. Pada saat yang sama, salah satu lengannya terkulai ke bawah. Meskipun tubuhnya tidak terluka, dia merasa bahwa kekuatan jiwa yang ada di lengannya telah terputus. Sial, bagaimana ini mungkin? Anda sebenarnya dapat memanggil hantu pedang reinkarnasi. Dia gila. Lin Suan melihat ke bawah dari atas dan berteriak dengan dingin, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah lawanku? Dia turun ke tanah. Tidak bagus. Wanita hitam putih itu berseru, Kaisar Agung, berhati-hatilah. Keduanya bergegas mendekat, tetapi mereka terlempar oleh telapak tangan Lin Suan. Keduanya sama sekali bukan tandingannya. Melihat sosok yang berlari turun, ekspresi Kaisar Agung Bayu pun berubah jelek. Pada akhirnya, dia menggertakan giginya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Menyerang. Dia memberi perintah lain. Seketika, sosok berwarna merah darah dan kerangka berwarna ungu melesat keluar. Mereka berdua datang ke sisi Lin Suan dan membuat dua sangkar, menjebak Lin Suan dengan rat. Langit dan bumi disegel. Kaisar Besar Bayu mencibir, Nak, kau bisa tinggal di sana untuk saat ini. Saat kekuatan ku pulih, aku akan datang dan membunuhmu. Kaisar Agung Bayu mengeluarkan pil roh dan menelannya. Ki abadi di tubuhnya langsung meletus. Efek obat yang kuat mulai memulihkan kekuatannya. Tidak bagus, itu berbahaya. Lin Gongzi masih akan dikalahkan. Banyak sekali orang yang berseru. Bai Ling dan yang lainnya sangat gugup. Buaya laut juga berkata, dalam hal fondasi, Raja Surgawi jauh lebih kuat. Lin Suan mencibir, dikelilingi oleh dua sosok itu, dia tampak tidak menghindar. Pada saat yang sama, rinegannya melihat ke bawah lagi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pulih? Kaisar Agung Bayu mendengus dingin, Nak, kau sudah disegel. Apa kau masih bisa melarikan diri? Dia dengan cepat menyerap kekuatan pil itu. Tetapi pada saat ini, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak terbuka dan dua tangan batu besar mencengkramnya. Lalu dia ditekan ke dalam tanah. Ledakan. Kaisar Besar Bayu kembali memuntahkan darah seolah-olah dia tersambar petir. Matanya hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Kau sudah disegel. Bagaimana kau masih bisa menyerangku? Bagaimana kau tega menyakitiku? Dia gila. Kekuatan macam apa ini? Sudut mulut Lin Suan terangkat, dan dia berkata dengan dingin, jalur reinkarnasi, laut berubah menjadi ladang murbei. Apa, anda masih memiliki kekuatan pat? Kaisar Agung Bayu benar-benar gila. Apakah ketiga jalur surga, bumi, dan manusia semuanya dikendalikan oleh pihak lain? Berengsek. Dia merasakan tanah di bawah kakinya telah berubah. Laut berubah menjadi ladang murbei, seolah hendak menguburnya. Tidak. Dia meraung dengan gila, ingin segera keluar. Namun, ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah kekuatan jalan. Kaisar Besar Bayu hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Tak berdaya, ia menarik seluruh jiwanya. Dia menggunakan jalan neraka untuk melawan. Baru setelah itu, dia mampu menghalanginya. Namun, jiwanya telah ditarik, dan kedua sosok di langit itu berhenti lagi. Lin Suan berhasil maju dengan cepat. Dia memegang pedang naga besar di tangannya dan menusukkannya dengan ganas. Teknik pedang yang menantang surga, dorongan naga surgawi. 5.963 Ledakan Antara langit dan bumi, tampak cahaya pedang berkelap-kelip, dan tubuh semua orang tampak terbelah. Segera setelah itu, terdengar raungan naga yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi sembilan langit. Semua orang melihat bahwa pedang ini tampaknya telah berubah wujud menjadi seekor naga surgawi, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia meluncur turun dari langit. Tidak bagus. Wajah kaisar besar Bayu berubah menjadi hijau. Dia telah berjuang mati-matian melawan terowongan itu. Dia baru saja menghalanginya dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pedang ini menusuk ke bawah. Terlalu cepat. Pengalaman dan keterampilan tempur lawannya terlalu kuat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemuda. Sebaliknya, dia tampak seperti monster tua yang telah melalui ratusan pertempuran. Blokir untukku. Pada saat kritis, kaisar Agung Bayu memperbesar kipas bulu putih di tangannya, seperti tirai langit. Ki abadi di tubuhnya terus meletus, dan bulu-bulu menari-nari di langit. Ledakan. Tusukan naga surgawi turun. Kehancuran besar yang mengguncang bumi terjadi di bawah sana. Gelombang kekuatan menyapu. Mundur cepat. Para penonton mundur dengan panik. Ini adalah pukulan yang menghancurkan. Mereka semua terpental. Para wanita hitam putih di langit juga berseru. Mereka juga mundur dengan panik. Ketika mereka sampai di kejauhan, wajah mereka penuh dengan kegugupan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kaisar Agung. Di sisi lain, Bai Ling, lelaki tua berpakaian linen, dan yang lainnya juga gugup. Mata buaya purba itu pun berseri-seri dengan cahaya dingin yang menusuk. Ia menatap ke depan dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku hanya bisa menunggu. Akhirnya, cahaya di depan mereka sedikit meredup. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Buaya laut adalah yang pertama berseru. Ya Tuhan, tidak mungkin. Apa yang telah terjadi? Semua orang penasaran. Tidak lama kemudian, mereka melihat naga surgawi menembus langit dan bumi. Pada saat yang sama, sebuah sosok dipaku ke tanah. Sosok itu kesakitan luar biasa, sambil mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Itu adalah kaisar Agung, kaisar Agung Bayu. Apakah dia tertusuk? Semua orang menghirup udara dingin. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang kalah dalam pertempuran ini adalah kaisar besar Bayu. Lin Suan memegang pedang pembunuh abadi di tangannya, dikelilingi oleh jiwa naga. Sebilah pedang menusuk pihak lainnya dan memaku dia ke tanah. Pada saat yang sama, ada beberapa luka di tubuhnya. Itu membuat tulang-tulangnya muncul. Ini adalah senjata dao ekstrim, yang ditusuk oleh bulu, tetapi tidak melukai bagian vital apapun. Lin Suan memegang pedang pembunuh abadi di tangan kanannya dan mengulurkan tangan kirinya. Kekuatan enam jalan muncul. Dia meraih daun neraka dan berkata, aku akan mengambil ini. Jalan neraka ingin melawan, namun ditumpas oleh rinegan. Sudut bibir Lin Suan melengkung ke atas. Hebat, sungguh hadiah yang tak terduga. Dia akhirnya memperoleh jalan neraka. Dia telah melihat benda ini dalam kepemilikan kaisar jiwa, tetapi pada akhirnya, benda itu dirampas oleh si setengah katak. Namun sekarang, akhirnya kembali ke tangannya. Jika dia dapat menyatu dengan kekuatan jalan api penyucian, rinegannya akan menjadi lebih kuat. Retakan. Suara keras terdengar. Tubuh kaisar besar Bayu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Kemudian mereka berubah menjadi dua sinar laser dan melarikan diri. Lin Suan mengerutkan kening dan tidak mengejar. Kaisar besar Bayu adalah yang terbaik dalam hal kecepatan. Kecepatan ekstrimnya jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Sekarang, pihak lain membakar darah dan nyawanya untuk melarikan diri. Dia mungkin tidak bisa mengejarnya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa kaisar agung Bayu bukanlah satu-satunya orang di tempat ini. Ada kaisar agung lainnya di sisi lain. Jadi, dia tidak mengejar mereka. Dia tidak mengejar mereka. Dia sudah sangat puas dengan pertempuran ini. Dia melukai kaisar agung dan merebut jalan neraka. Dia memberikan pukulan terhadap momentum Raja Surgawi dan membuatnya tak terkalahkan. Semuanya sempurna. Kaisar agung dikalahkan. Apakah kaisar agung melarikan diri? Para wanita hitam putih di langit juga ketakutan. Pada saat berikutnya, mereka berbalik dan berlari. Sebaliknya, mereka perlahan-lahan tenggelam ke dalam kegelapan bersama sosok berwarna merah darah dan kerangka berwarna ungu. Dalam kehampaan, gerbang neraka menelan mereka, dan mereka menghilang tanpa jejak. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya, dan hukum pun turun. Dia pergi bersama lelaki tua berpakaian linen dan yang lainnya. Buaya laut penguasa juga terbang ke udara dan mengikutinya. Kelompok itu menghilang ke langit. Ya surga, bumi telah dikalahkan. Baru pada saat itulah para penonton tersadar. Lin Woody mengalahkan kaisar agung dan merebut jalan neraka. Rinegannya sudah sangat menakutkan. Ditambah lagi dengan jalan neraka, seberapa mengerikankah itu? Apakah kekuatan tempurnya saat ini sudah lebih hebat dari seorang kaisar agung? Dia adalah seorang kaisar semu. Dia adalah Raja Sepuluh Mahkota. Legenda mengatakan bahwa Raja Sepuluh Mahkota adalah sosok yang misterius dan berkuasa. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Kaisar Agung Bayu adalah kaisar agung sejati. Jiwanya lengkap, tubuhnya lengkap, tetapi dia masih dikalahkan olehnya. Jika dia dapat menjadi seorang kaisar agung dengan dasar kultifasi Raja Sepuluh Mahkota, maka dia akan menjadi eksistensi tertinggi di antara para kaisar agung. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pertarungan ini sungguh mengejutkan. Berita itu menyebar dengan cepat. Banyak orang yang terkejut. Rekor pertempuran Lin Suan telah menciptakan rekor gemilang lainnya. Di sisi lain, Lin Suan datang ke tempat di mana tidak ada seorang pun. Dia berkata, Tunggu aku. Aku harus pulih. Lindungi aku. Lin Suan duduk bersilah. Dia juga terluka dalam pertempuran ini. Kaisar Besar Bayu lebih kuat dari makhluk setengah katak sebelumnya dan kaisar besar Siluo. Ini adalah kaisar agung yang sempurna. Namun, dia tetap menang. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Tampaknya dia benar-benar dapat bersaing dengan kaisar agung sejati. Dia bahkan dapat mengalahkan kaisar-kaisar agung ini. Tentu saja, dia tahu bahwa ada lebih dari satu kaisar agung di sisi lain. Dia harus terus bekerja keras. Akan lebih baik jika dia bisa menembus basis kultifasi Raja Sepuluh Mahkota dan menjadi kaisar agung. Kemudian, dia akan mampu mengalahkan semua kaisar agung. Lin Suan memiliki dunia pedang, jadi fondasinya tidak buruk sama sekali. Dia memindahkan sumber daya dari dunia ini untuk memulihkan diri. Awalnya, organ vitalnya tidak terluka, jadi Lin Suan pulih dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua hari, dia sudah pulih. Adegan ini membuat sang penguasa buaya laut tercengang setelah melihatnya. Kecepatan pemulihan ini terlalu cepat. Sungguh tak tertandingi. Pemuda ini diselimuti kabut. Sungguh tak terbayangkan. Dia bagaikan dewa. Setelah pulih, Lin Suan tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, ia bersiap untuk menyempurnakan jalan neraka. Tidak mudah untuk mendapatkan benda ini. Dia harus menguasai kekuatan ini dengan cepat. Pertama, dengan jalur neraka, kekuatan enam jalur reinkarnasinya akan meningkat, dan kekuatan rinegannya juga akan meningkat. Selain itu, jalan neraka memiliki kegunaan lain. Yaitu, dapat memanggil mayat orang-orang kuat. Dia telah melihat hal ini dari kaisar besar Bayu. Hal itu memang sangat kuat. Meskipun ada cacat, jiwa harus dibagi menjadi beberapa bagian. Jawabannya sudah sangat menakutkan. Jika Lin Suan tidak memiliki rinegan, akan sangat sulit baginya untuk menggunakan kelemahan ini untuk menghancurkan pihak lain. Dengan kata lain, kaisar agung lainnya hanya bisa berbalik dan lari saat menghadapi kekuatan besar yang dipanggil oleh jalan neraka. Dan jika dia bisa menguasainya, dengan kekuatan jiwa dan rinegannya, dia pasti akan lebih kuat dari kaisar agung Bayu. Memikirkan hal ini, Lin Suan tidak sabar untuk mengeluarkan jalan neraka. Jalan neraka ingin melawan, tetapi ada jejak jiwa yang ditinggalkan para Mita di sana. Lin Suan menggunakan rinegan untuk menyelimutinya, dan roh pedang naga agung pun hancur. Ia mulai menekan jalan neraka. Kemudian, dia menyerap kekuatan jalan neraka. Begitu saja, Lin Suan mulai berkultivasi. Orang-orang di sekitar juga menunggu dengan tenang. Namun, di luar, badai sudah mulai terjadi. Banyak sekali orang yang terkejut ketika mendengar berita pertempuran ini. 5.964 Tidak ada awan di langit sejauh ribuan mil. Cahaya putih menyambar dan mendarat di pegunungan. Saat berikutnya, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan, Sialan kau, Lin Woody, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Suara itu membawa kekuatan tak berujung, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya hancur. Orang-orang di seberang tercengang. Mereka berjalan keluar dari istana dan pavilion di sekitarnya. Mereka berlutut di tanah, Kaisar Agung Bayu, ada apa? Mereka tahu bahwa suara itu milik Marsial Monark Bayu. Apa itu? Apa yang bisa membuat seorang Kaisar Agung begitu marah? Kaisar Agung Bayu meraum dan berkata, bawakan aku pil. Aku ingin pil untuk penyembuhan dan pemulihan. Pergi. Jika kau terlalu lambat, aku akan membunuhmu. Orang-orang di sekitar menjadi sangat takut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bergegas menyiapkan pil. Tak lama kemudian pil itu dikirimkan kepadanya. Kaisar Agung Bayu menelannya. Tubuhnya yang terluka mulai pulih. Ki abadi di tubuhnya terus menyebar. Kekejaman dan kemarahan yang tak terkendali tampak di matanya. Dia pasti akan membalas dendam. Kaisar Besar Bayu terluka parah dan mulai pulih. Di sisi lain, Lin Suan juga membuka matanya. Pada saat ini, rinegannya menjadi semakin misterius. Dari tiga kekuatan langit, bumi dan manusia, ada kekuatan lain. Itulah kekuatan jalan neraka. Selanjutnya, Lin Suan mulai mencoba kekuatan jalan neraka. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa memanggil beberapa mayat untuk digunakannya sendiri. Lagi pula, apa yang dia panggil semuanya adalah mayat-mayat yang kekuatannya tak tertandingi. Dia bahkan dapat memanggil mayat para Kaisar Agung. Lin Suan menggunakan kekuatan jalan neraka. Mata rinegan pun mekar. Di depannya, gerbang neraka terbentuk. Gelap tak tertandingi, dan aura dingin menyebar. Di kejauhan, buaya purba, lelaki tua berpakaian linen, dan Bai Ling merasakan aura ini. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka ketakutan. Apakah gerbang neraka terbuka? Buaya purba itu berjalan di dekatnya dan berseru, sungguh menakutkan. Aku benar-benar merasa bahwa itu terhubung dengan 18 tingkat neraka. Haruskah aku masuk dan melihatnya? Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, gerbang neraka di depannya tiba-tiba tertutup. Dua gerbang hitam pekat itu membentuk kepala hantu jahat. Dia berkata dengan suara berat, Siapa dia? Itu terbuka lagi, reinkarnasi neraka. Ini aku. Lin Suan menjawab dengan suara yang dalam. Kepala hantu jahat itu menatap Lin Suan dengan heran. Itu kamu. Itu tidak mungkin benar. Bukan kamu yang memegang kekuatan ini terakhir kali. Apakah Raja Surgawi dunia lain berubah lagi? Apakah kamu punya token Dewa Nirwana? Tidak. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saya bukan dari Higan. Aku punya dao api penyucian. Jangan bilang aku tidak bisa menggunakan kekuatanmu. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Kepala hantu jahat itu juga terkejut. Dia bukan seseorang dari alam Nirwana. Mungkinkah alam neraka telah diambil alih? Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kemudian, dia berkata, Tidak, kamu memiliki jalan neraka. Kamu dapat meminjam kekuatan jalan neraka. Namun, ada beberapa mayat yang mungkin tidak dapat Anda panggil. Mayat beberapa kaisar dan suri teladan agung berada di bawah kendali Higan. Sekalipun kau memperoleh jalan neraka, kau takkan bisa menggunakan mayat-mayat ini. Tentu saja ada mayat lain di neraka yang dapat Anda gunakan. Mereka sebenarnya dikendalikan oleh Higan. Lin Suan mengerutkan kening. Tidak bisakah aku menggunakannya dengan paksa? Kepala hantu jahat itu menggeleng. Itu urusanmu dan Higan. Aku tidak akan ikut campur. Setelah dia selesai berbicara, pintu yang gelap gulita itu terbuka lagi. Sekarang, Anda dapat menggunakan kekuatan jalan neraka. Tatapan Lin Suan memasuki pintu yang gelap gulita. Saat berikutnya, dia merasa seolah-olah telah kembali ke dunia neraka. Ada hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, tumpukan mayat, dan tulang-tulang putih terkubur di mana-mana. Aura suram dan dingin menyapu ke arahnya. Namun, Lin Suan memiliki kekuatan jalan neraka. Oleh karena itu, ketika roh-roh jahat ini mendekat, mereka semua bersujud di tanah karena takut. Mereka terus bersujud pada Lin Suan. Roh-roh jahat ini milik jiwa. Mereka adalah kekuatan yang dipanggil oleh jalan hantu jahat. Jalan neraka memanggil mayat. Lin Suan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia merasa beberapa tulang putih di sebelahnya bersujud di kakinya dan dapat digunakan olehnya. Namun, Lin Suan tidak puas. Kekuatan tulang-tulang putih ini tidak terlalu kuat. Tidak ada gunanya baginya untuk memanggil mereka. Ia terus berjalan. Tak lama kemudian, ia melihat beberapa peti mati yang kuat tersimpan di sana. Peti mati perunggu itu sangat tebal dan berat. Ada segel yang sangat mengerikan di sana. Di atas peti mati itu, Lin Suan bisa merasakan ada sosok-sosok luar biasa yang terkubur di dalamnya. Mungkin itu adalah mayat para kaisar dan tokoh terkemuka. Dia menemukan satu. Namun, dia menemukan bahwa segel itu tidak dapat dibuka sama sekali. Ada Ki Abadi yang mengerikan di sana. Kekuatan Ki Abadi jauh lebih mengerikan daripada kekuatan Kaisar Agung Bayu. Tampaknya itu harus ditinggalkan oleh Kaisar Agung Higan yang bahkan lebih mengerikan. Semua mayat ini disegel oleh Higan. Selain Higan, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Sekalipun mereka menggunakan jalan neraka, itu tidak akan berhasil. Higan benar-benar hebat, seperti yang diharapkan dari eksistensi tertinggi yang mendominasi zaman kuno. Lin Suan tidak bertindak gegabuh. Jika dia dengan paksa merusak segel sekarang, itu akan merepotkan. Pertama, sangat merepotkan, memerlukan kekuatan yang tak terbatas, dan mungkin tidak berhasil. Yang lebih penting, hal itu kemungkinan besar akan membuat Higan khawatir. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Lin Suan menyerah. Itu karena dia memikirkan tempat lain. Mungkin tempat itu punya apa yang dia butuhkan. Meskipun dia tidak dapat memanggil mayat Kaisar besar untuk saat ini, rinegan Lin Suan telah diperkuat. Itu juga bisa digunakan. Kekuatan jalan neraka juga merupakan peningkatan yang sangat besar baginya. Memikirkan hal ini, Lin Suan menarik kembali kekuatan reinkarnasinya. Dia mundur dari gerbang neraka. Bagaimana itu? Ketika mereka melihat Lin Suan berjalan keluar, mereka melihat lelaki tua itu. Mereka bertanya tentang buaya purba. Lin Suan berkata, ini lebih merepotkan daripada yang kukira. Namun, itu tidak terlalu memengaruhiku. Dia menatap lelaki tua berpakaian linen itu dan berkata, kalian istirahatlah sebentar. Saat aku keluar lagi, kita akan pergi mencari jalan hantu jahat. Setelah lelaki tua itu mendengar ini, dia segera beristirahat dan memulihkan diri. Lin Suan menghilang lagi. Kali ini, dia memasuki dunia pedang. Bukankah itu hanya mayat para Kaisar besar? Jadi bagaimana jika mayat para pembangkit tenaga listrik di neraka disegel oleh higan? Lin Suan masih punya tempat di mana ia bisa menggali mayat-mayat pembangkit tenaga listrik misterius. Itulah dunia pedang. Dunia pedang adalah tempat kuno. Lin Suan telah menggali cincin semesta dan pedang pembunuh abadi dari sini. Tentu saja ada banyak sekali rahasia yang terkubur di sini. Lagipula, semuanya terkubur di dalam tanah. Setelah Lin Suan masuk, dia makan beberapa buah roh dan merasa segar. Pada saat yang sama, dia terus berjalan menuju kedalaman dunia pedang. Dia ingat bahwa dia pernah melihat sebuah lembah sebelumnya. Ada kekuatan misterius di lembah itu. Tubuh ilahi sembilan yangnya dikultivasikan di lembah itu. Kali ini, dia datang lagi ke lembah itu. Lembah matahari bagaikan ribuan matahari yang jatuh ke dunia fana. Lin Suan sekarang, meskipun tubuh ilahinya telah mencapai kesuksesan besar, dia masih merasakan tekanan. Namun, terakhir kali, dia hanya berada di luar lembah. Kali ini, Lin Suan akhirnya memiliki kemampuan untuk memasuki lembah. Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan mulai mencari. Benar saja, dia menemukan telapak tangan di dalamnya, telapak tangan yang patah. Cahaya kemasan mengelilingi telapak tangan ini, membawa kekuatan api yang dahsyat. Untuk bisa tetap bertahan di lembah ini, itu pasti berkat telapak tangan kekuatan super. Kemungkinan besar itu adalah level Kaisar Agung. Oleh karena itu, Lin Suan segera menggunakan jalan neraka. Itu menyelimuti telapak tangan. Mari kita lihat apakah saya bisa menggunakannya. 5.965 Telapak tangan di depannya bergerak sedikit. Ada harapan. Lin Suan sangat gembira. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan Rinnegan dan memberikan seluruh kekuatannya kepada Dao Neraka. Dao Neraka benar-benar meledak dengan kekuatan. Telapak tangan melayang di kehampaan. Lin Suan merasa jiwanya dapat melekat padanya dan mengendalikannya. Dia mencobanya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari serangan Kaisar Agung. Terlebih lagi, api di telapak tangan itu sangat mengerikan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada api ilahi sembilan mataharinya. Jika menyerang, ia pasti dapat melukai Kaisar Agung dengan parah. Saat memikirkan itu, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Kartu truf lainnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lin Suan berjalan keluar dari lembah matahari. Ia telah menjalin hubungan dengan telapak tangan ini. Dia hanya perlu membuka daun raka selama pertempuran untuk memanggilnya. Selain itu, Lin Suan punya ide lain. Dia punya tulang Kaisar di sini. Dia adalah pendiri dinasti abadi Yuhua, seorang Kaisar yang menakutkan. Kekuatan pihak lain pasti sangat mengerikan bahkan di antara para Kaisar Agung. Oleh karena itu, Lin Suan ingin melihat apakah dia bisa menggunakan tulangnya. Setelah menemukan tulang Kaisar, Lin Suan menggunakan daun raka untuk menyelimutinya. Dia siap untuk menyelidiki. Namun, Kaisar Bon memantulkan daun raka, dan pada saat yang sama, aura yang sangat mengerikan menyebar. Tampaknya ia menolak. Lin Suan terkejut. Tidak berhasil. Dia menolak untuk menyerah. Bagaimanapun, Kaisar Bon adalah sosok yang sangat kuat saat dia masih hidup. Jika dia bisa menggunakan tulangnya, kekuatan serangannya akan meningkat secara eksponensial. Namun dia mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Ketiga kalinya, terdengar suara dari tulang. Seperti suara guntur. Siapa itu? Beraninya kau menggunakan kekuatanku? Apakah orang-orang di neraka ini lelah hidup? Telinga Lin Suan sakit, darah dan kinya bergolak. Dia terlalu terkejut. Kaisar Bon ini terlalu misterius. Dia buru-buru berkata kepada tulang itu, Senior, harap tenang. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Kemudian, Lin Suan segera mengeluarkan lampu panjang umur. Dia memegangnya di tangannya. Cahaya lampu panjang umur berkedip-kedip. Merasakan kekuatan ini, aura luar biasa dari Kaisar Bon perlahan menghilang. Akhirnya, ia mendarat di tanah. Setelah Lin Suan mengambilnya, dia menghela napas lega. Kaisar Bon terlalu menakutkan. Kaisar Bon jelas merupakan kekuatan super yang tak terbayangkan saat dia masih hidup. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sang abadi itu? Lin Suan tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik di sisi lain yang disebut virtual immortal. Menyebut dirinya sebagai seorang abadi, aku bertanya-tanya apakah dia lebih kuat dari yang mulia penguasa. Dari kelihatannya, dia tidak bisa memanggil Imperial Venera Tebon. Namun, untuk bisa memanggil Imperial Venera Tebon dari Sun Fali, telapak tangan itu sudah dianggap sangat bagus. Selain itu, dia bisa terus mencari di dunia pedang. Jika dia bisa menggali mayat para petarung hebat lainnya, dia bisa menggunakan daun neraka lagi. Dia adalah, adalah, adalah. Ayo berangkat. Dia menepukkan tangannya, dan buaya purba itu tiba-tiba membesar. Dia berkata, aku akan membawamu ke sana. Kelompok itu naik ke punggung buaya purba itu. Kemudian, buaya itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Ia berhenti di tempat di mana Lin Suan kehilangan jejak terakhir kali. Lin Suan berkata, aku tidak bisa merasakan auranya terakhir kali aku mengejarnya ke sini. Jiwamu telah dipanggil olehnya sebelumnya, jadi aku ingin jiwamu merasakannya lagi. Pria tua berpakaian preman itu mengangguk setelah mendengar ini. Saat berikutnya, glabelannya terbelah dan sesosok tubuh keluar. Sosok ini bahkan lebih tua. Setelah keluar, dia duduk bersila. Dia berbisik, dan sepertinya terdengar suara misterius daun agung. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya. Jiwa itu menunjuk ke bawah dan berkata, aku merasakannya. Kekuatan yang memanggilku sebelumnya ada di bawah. Tepat di bawah. Lin Suan terkejut. Aku tidak menyangka akan sedekat ini. Setelah mendarat, dia menebas tanah dengan pedangnya. Tanah terbelah dan muncul retakan. Adegan ini mengejutkan buaya purba itu. Orang harus tahu bahwa ini bukan tempat biasa. Ini adalah surga surgawi. Seberapa sulitkah membuat retakan di tempat ini? Butuh seluruh tenaganya untuk membuka celah kecil itu. Sekarang, Lin Suan bisa membelahnya dengan satu tebasan. Kekuatan tempur mengerikan semacam ini benar-benar mengejutkan. Lin Suan tidak banyak berpikir. Setelah membelahnya, dia melihat ke bawah. Lalu, dia mengerutkan keningnya erat-erat. Buaya purba itu pun terkejut. Tidak ada apa-apa. Mereka semua memandang lelaki tua berpakaian linen itu. Lelaki tua berpakaian linen itu berkata, tidak mungkin salah. Aku bisa merasakannya. Letaknya persis di bawah. Tuhan muda, gunakan rineganmu untuk merasakannya. Gunakan kekuatan enam jalan reinkarnasi. Setelah Lin Suan tenang, dia menganggupkan kepalanya. Dari kelihatannya, ini pasti tempat yang misterius. Dia mengintegrasikan kekuatan benih api ilahi ke dalam rinegan. Pada saat berikutnya, rinegan menjadi lebih kuat. Kekuatan enam jalan reinkarnasi diaktifkan. Itu membentuk ilusi enam jalan reinkarnasi yang menyelimuti area di bawahnya. Lalu, bumi yang retak itu mulai bergetar hebat. Dari bawah, sebuah retakan muncul. Retakan ini sejajar dengan retakan yang dipotong Lin Suan dengan energi pedangnya. Namun, tampaknya semuanya benar-benar berbeda. Sebuah gunung besar perlahan muncul dari celah itu. Namun, hanya beberapa gunung yang muncul sebelum badai berhenti. Sebagian besar masih berada di bawah tanah. Bagus sekali, kelihatannya. Buaya purba itu sangat gembira. Si lelaki tua pun menghela napas lega. Dia akhirnya menemukannya, dan misinya telah selesai. Lin Suan juga sangat gembira. Namun sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Oh tidak. Dia membentuk format segel formasi susunan, namun tidak dapat menyegelnya sama sekali. Kekuatan enam jalan berasal dari puncak gunung ini, bagaikan pedang tajam dari langit, menembus awan dan langsung menembus langit dan bumi. Dan menyebar ke lingkungan sekitar. Lin Suan awalnya berencana untuk menjelajahi tempat ini sendiri. Bagaimanapun, tempat ini berhubungan dengan alam roh jahat. Selain itu, ada juga enam jalan reinkarnasi yang legendaris. Mungkin, ada pecahan pedang reinkarnasi. Bagaimana mungkin dia menyebarkan berita itu? Namun kali ini, hasilnya di luar dugaannya. Puncak gunung langsung memancarkan aura. Yang lain pasti akan datang setelah merasakannya. Dan dia tidak bisa menghentikan seluruh proses itu sama sekali. Enam jalan reinkarnasi kuno, sungguh orang yang misterius. Pada saat ini, semua mereka yang berada di langit atas merasakannya. Mereka melihat kekejauhan. Seseorang berseru, Ya Tuhan, apa itu? Mengapa saya merasakan pilar cahaya yang mencapai langit? Ada pula ilusi gunung. Itulah kekuatan enam jalan reinkarnasi. Surga, apa yang telah muncul? Banyak orang yang terkejut. Beberapa supremes dan beberapa great emperor terkejut. Kekuatan reinkarnasi membuat mereka bahagia. Ayo, kita pergi dan lihat. Satu demi satu sosok dengan cepat bergegas mendekat. Pada saat yang sama, di sebuah pegunungan, Kaisar Agung Bayu juga membuka matanya. Aura yang amat mengerikan menyeruak dari matanya. Sungguh enam jalan reinkarnasi yang mengerikan. Kali ini, saya tidak boleh melewatkannya. Dia melesat ke angkasa dan terbang di atasnya. 5.966. Oh tidak, ini akan membuat Kaisar lainnya waspada. Ekspresi buaya purba itu berubah drastis. Ia menatap Lin Suan dan berkata, Tuhan, apakah Anda tidak akan menghentikan mereka? Lin Suan berkata, tidak ada gunanya. Pemandangan di sini berada di luar imajinasi kita. Kita tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak bisa menghentikannya. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Tampaknya mereka akan menghadapi pertempuran besar. Aku jadi penasaran seperti apa adegannya nanti. Lin Suan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Alasannya karena dia dapat merasakan bahwa gunung ini sangat misterius. Belum waktunya masuk. Suara sesuatu yang menembus udara datang dari langit. Pada saat berikutnya, satu sosok bergegas mendekat. Orang ini mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura hitam yang menakutkan. Sang Raja Beladiri Abadi juga memiliki api hitam misterius yang menari-nari di sekujur tubuhnya. Aura mengerikan dari seorang Kaisar Agung menyapu seluruh negeri, membuat buaya purba dan yang lainnya ketakutan. Lin Suan menyipitkan matanya saat melihat orang itu. Dia tidak asing dengan orang ini. Supremasi Abadi telah menghancurkan segelnya dan menjadi Kaisar Agung. Mereka telah bertarung berkali-kali dan sangat akrab satu sama lain. Sang Supremasi Abadi melihat Lin Suan dan berseru, apakah kau menciptakan kekuatan enam jalan? Dia terlalu terkejut. Sialan, anak itu lagi. Dia dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Dia tidak dalam kondisi baik sekarang. Meskipun segelnya telah rusak, hati abadinya telah direnggut oleh Kaisar Iblis. Dia tidak dalam kondisi puncaknya saat ini. Nak, tunggu saja. Aku akan membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Kata Kaisar Abadi dengan dingin. Lin Suan mencibir, kamu. Matanya penuh dengan penghinaan. Buaya purba itu berkata, simpan saja. Kaisar Alam Paramita telah dikalahkan oleh Tuhan. Belum lagi, kamu orang yang terluka. Saya sarankan kamu untuk lari sekarang juga, atau berlutut di tanah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Kamu mungkin bisa hidup jika kamu melakukan itu. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Kaisar Abadi meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan yang menembus langit dan bumi. Dia menyerang buaya purba itu. Buaya purba itu terkejut. Namun, Lin Suan melambaikan lengan bajunya, dan sebuah pusaran muncul, melahap semua energi. Dia berkata, apakah menurutmu kau bisa memberi pelajaran pada anak buahku? Dia benar, tersesat atau berlutut dan menyerah. Sungguh orang yang sombong. Pada saat ini, suara lain datang dari langit. Setelah itu, aura sunyi memenuhi udara, menyebabkan sekeliling menjadi sunyi. Sang penguasa roh pun telah datang. Dia bersama Kaisar Abadi, berdiri berdampingan di langit. Mereka seperti dua dewa yang mencoba menekan segalanya. Hal ini membuat buaya purba itu gelisah. Apakah Tuhan muda dapat mengatasinya? Lin Suan berkata, keduanya telah kukalahkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Lidahmu tajam, kau cari mati. Mata Raja Bela diri Abadi dan supremasi spiritual berkedip-kedip saat mereka bersiap melakukan gerakan. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya lain melesat mendekat. Itu adalah Bayu Nali. Marsial Monark Bayu turun dari langit bagaikan bidadari. Cahaya sucinya bersinar ke segala arah. Namun, saat dia melihat Lin Suan, dia berteriak, Nak, kau di sini. Pergilah ke neraka. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke bawah. Lin Suan menyerang dengan cahaya tak berujung untuk melawannya. Kedua kekuatan itu menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut dan mundur. Adapun yang lainnya, mereka berseru, terlalu kuat. Bahkan Raja Bella diri Abadi dan supremasi spiritual pun tercengang. Siapa orang ini? Dia bahkan lebih cemas dari mereka. Ketika mereka melihat dengan jelas siapa orang itu, mereka terkejut. Ini adalah Marsial Monark Bayu, Marsial Monark di pihak lain. Dia juga dikalahkan oleh Lin Suan. Apakah dia menderita kekalahan? Ketika Lin Suan melihatnya, dia juga tertawa. Sungguh suatu kebetulan hari ini. Apakah semua pecundang sebelumnya ada di sini? Kalian semua bukan tandinganku di masa lalu, dan kalian pun bukan tandinganku sekarang. Hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di hadapanku? Enyah. Suara Lin Suan sangat arogan. Marsial Monark Bayu dan dua orang lainnya sangat terkejut hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Berengsek. Mereka bertiga hendak bergabung. Lin Suan mendengus dingin. Apakah kamu ingin bertarung? Maka Anda harus menanggung konsekuensinya. Jejak kekuatan reinkarnasi yang sangat mengerikan muncul di matanya saat dia menatap Marsial Monark Bayu. Jiwa Marsial Monark Bayu bergetar. Dia terkejut. Matamu sudah membaik lagi. Mungkinkah kau sudah menyatu dengan jalan raka? Itu tidak mungkin. Sudah berapa lama, pihak lain telah berhasil. Dia terlalu terkejut. Lin Suan berkata, Terima kasih atas jalan rakamu. Wajah Marsial Monark Bayu tampak jelek. Dia sangat marah hingga muntah darah. Namun, dia tidak bergerak. Sebelumnya, dia tidak sebanding dengan Lin Suan. Kali ini, kekuatan lawannya meningkat lagi. Dia takut akan sulit baginya untuk melawannya. Namun, dia tidak pergi. Bagaimanapun, Gunung Reinkarnasi sangat mengerikan. Pasti ada harta karun yang mengejutkan di sini, dan itu pasti terkait dengan enam jalan reinkarnasi. Tidak masalah jika dia kehilangan jalan raka. Dia bisa menemukannya di sini dengan kekuatan enam jalan lainnya. Lin Suan melihat sekeliling. Kemudian, dia menatap Kaisar Abadi. Sepertinya kaulah yang paling menderita di sini. Hatimu sudah digali, kan? Memang, hati Kaisar Abadi telah hilang. Hal ini disembunyikan dengan sangat baik. Namun, itu tidak dapat disembunyikan dari rinegan Lin Suan. Lin Suan melayangkan pukulan ke arah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi sangat marah. Kau, kau sedang mencari kematian. Apa maksudnya? Apakah dia pikir dia orang yang paling lemah dan paling gampang diganggu? Sialan, beraninya dia meremehkannya. Dia mengeluarkan raungan yang dahsyat dan menyerbu dengan membawa prasasti surga yang tidak dapat dihancurkan. Keduanya bertarung dengan sengit. Ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, dia terjatuh ke belakang, darahnya mendidih. Kaisar Abadi terkejut. Tubuh ilahi sembilan yangmu telah menjadi begitu kuat. Dia mendapati Lin Suan bahkan lebih menakutkan daripada saat dia bertemu dengannya sebelumnya. Lin Suan berkata, ini baru permulaan. Rasakan kekuatan mataku. Dia melemparkan rinegan. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar lagi. Kaisar Abadi menutupi kepalanya, wajahnya pucat. Sialan, jiwamu. Dia terlalu terkejut. Meskipun dia tidak dalam kondisi puncaknya, dia tidak sebanding dengan yang lain. Namun, Lin Suan ternyata berhasil melukainya, hal itu sangat mengejutkannya. Mata ini terlalu menakutkan. Beberapa orang telah datang ke surga. Para kaisar besar dan mereka yang berada di bawah para penguasa tertinggi menyaksikan dari jauh. Mereka berasal dari sekte dan kekuatan yang berbeda. Banyak dari mereka berasal dari dunia lain. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berseru, kaisar Abadi terlempar. Pemuda itu sangat kuat. Siapa dia? Ketika seseorang melihat dengan saksama, mereka berseru, dia tampaknya Lin Woody. Apa? Dia musuh kita dari dunia lain. Sialan, dia kuat sekali. Jangan khawatir, ada begitu banyak kaisar agung dan kaisar agung di sini kali ini. Mungkin kita bisa membunuhnya. Mari kita bekerja sama dan menyingkirkannya. Kaisar Abadi meraung. Dia menatap spiritual supremes dan kaisar agung bayu. Ekspresi lelaki tua berpakaian sipil dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar kata-kata itu. Ketiganya adalah kaisar bela diri. Jika mereka bekerja sama, itu akan terlalu mengerikan. Buaya purba itu pun meraung, kau sudah hidup ratusan ribu tahun, kan? Kau terlalu tak tahu malu. Bahkan aku memandang rendah dirimu. Binatang kecil, apa yang kau tahu? Para spiritual supremes meraung. Buaya purba berkata, aku seekor binatang kecil. Aku adalah sosok dari 500 ribu tahun lalu, tapi aku masih tertidur sampai sekarang. Dari segi usia, kamu mungkin tidak lebih tua dariku. Lagi pula, kamu terlalu tak tahu malu. Datanglah dan lihatlah, ada kaisar agung yang tidak tahu malu di sini. Suara itu menyebar ke segala arah, menyebabkan orang-orang di kejauhan berdiskusi dengan bersemangat. Ekspresi kaisar besar bayu tampak jelek. Sejujurnya, dia juga ingin bekerja sama untuk menyingkirkan pihak lain. Namun, semakin banyak orang yang berdatangan. Dia tidak bisa bertindak, dia tidak bisa kehilangan muka. Meskipun dia adalah seorang kaisar agung. Dia berasal dari dunia lain. Bergabung dengan Raja Surgawi dunia lain berarti dia merupakan eksistensi tertinggi di antara para kaisar agung. Kemuliaan dan kesombongannya tidak memungkinkan dia untuk menggabungkan kekuatan. Spiritual supremes tidak memiliki sebanyak itu. Demi bertahan hidup, dia bahkan rela menyerahkan kiabadi miliknya. Belum lagi bergabung untuk menyerang seorang pemuda. Baginya, selama dia bisa mencapai tujuannya, tidak masalah metode apa yang digunakannya. Karena itu, dia keluar. Mereka berdua ingin bergabung. 5.967 Di kejauhan, sosok lain yang setara dengan kaisar agung tiba. Sebuah kerangka berwarna merah muda tiba bersama pasukan kerangka. Dia terkeke pelan dan berkata, Para guru agung, apakah kalian ingin bergabung juga? Apalagi berurusan dengan seorang pria muda. Sungguh memalukan. Jika kau tidak punya kekuatan, pergilah. Jangan tinggal di sini. Kau tidak pantas bersama kami. Siapa itu? Mendengar ejekan ini, penguasa roh langsung marah. Di matanya, ada hukum tandus yang sangat mengerikan yang melanda delapan gurun. Ketika dia melihat tulang-tulang putih itu, pupil matanya mengecil. Kaisar tulang, kau juga di sini. Kerangka ini tidak sederhana. Itu juga seorang kaisar agung, dan kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Malah, tampaknya ia bahkan lebih kuat darinya. Kaisar tulang melangkah keluar. Ia menatap linsuan dan berkata sambil tersenyum, Si kecil, kau tidak sederhana. Terakhir kali aku melihatmu di neraka, kau masih seorang kaisar semu kecil. Sekarang, kau telah tumbuh menjadi raja sepuluh mahkota. Kau benar-benar pahlawan muda. Huh. Dengkuran dingin lain datang dari langit. Kemudian, air mata air kuning yang tak berujung memenuhi udara. Dari mata air kuning, muncullah suatu sosok. Kaisar agung mata air kuning. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Itulah kekuatan kematian. Kaisar besar huangkuan datang. Dia menatap linsuan dan mendengus dingin, tetapi dia tidak bergerak. Lin suan terkejut. Ada begitu banyak teman lama. Dia juga mengenal kaisar besar mata air kuning, namun dia tidak tahu apakah Mingdi telah datang. Saat itu, dua dari tiga kaisar agung neraka telah datang. Mingdi adalah yang terakhir. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Mingdi. Namun, ada beberapa orang lain yang telah tiba. Orang-orang ini sombong dan tidak terkendali. Aura mereka juga menakutkan. Linsuan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Akan tetapi, dilihat dari informasi tentang mereka, mereka pastilah kaisar agung atau kaisar tertinggi. Tampaknya orang-orang ini semua adalah makhluk purba yang kini telah terbangun. Lebih jauh lagi, orang-orang ini tampaknya berada di kubu mereka sendiri dan dapat dianggap sebagai pembudidaya nakal. Di sisi lain, hanya kaisar agung bayu yang datang. Para Supremes tidak bergabung satu sama lain. Hanya spirit Soverein dan kaisar agung abadi yang terhubung. Linsuan terkejut. Dia bertanya-tanya apakah semua makhluk tertinggi telah bergabung dengan istana makhluk tertinggi. Atau mungkinkah ada faksi yang berbeda di aula tertinggi. Airnya sangat dalam. Ya, ini memang tempatnya. Saya merasa mendapat kesempatan besar di sini. Terdengar suara tawa lama. Kerumunan orang menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua berjalan mendekat. Orang tua ini mengenakan pakaian katun dan memegang kanvas di tangannya. Dia memegang seekor anjing kuning besar di tangan kirinya, sambil memamerkan giginya. Di samping lelaki tua itu ada seorang wanita cantik. Fisiknya sangat misterius. Teratai dau agung menutupi kakinya saat dia berjalan. Teratai mekar di setiap langkah yang dia ambil. Pemahaman orang ini tentang dau besar sungguh mengerikan. Pria muda ini sungguh sesuatu. Kemunculan tiba-tiba kedua orang ini menarik perhatian orang lain. Semua orang menoleh untuk melihat. Lin Xuan juga terkejut. Itu kamu. Wanita yang dikelilingi oleh dau besar tidak lain adalah Zhong Ling Xiu. Pada saat ini, kekuatan Zhong Ling Xiu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terutama bakat bawaannya dalam Taoisme, telah meningkat pesat. Lin Xuan merasa bahwa meskipun belum mencapai penguasaan lebih besar, itu sudah hampir sampai. Tampaknya memang ada pertemuan yang kebetulan. Apakah Anda butuh bantuan? Zhong Ling Xiu bertanya. Tentu saja. Lin Xuan tersenyum. Zhong Ling Xiu berjalan mendekat. Yang lainnya terkejut, terutama Kaisar Besar Bayu dan Kaisar Besar Abadi. Ekspresi mereka langsung berubah jelek. Telah tibakah seorang jenius super lainnya. Dan itu adalah pihak Lin Xuan. Situasinya tidak terlihat baik. Jadi bagaimana jika ada lebih banyak pembantu? Kaisar Agung Bayu dan dua lainnya berjalan keluar. Kali ini mereka juga berencana untuk bergabung. Lagi pula, jumlah orang di seberang telah meningkat. Itu hebat. Kaisar Agung Abadi sangat gembira. Selama Kaisar Agung Bayu bergabung dengan mereka, mereka pasti bisa menyapu bersih semuanya jika mereka bersatu. Situasinya sekali lagi dalam krisis. Chen Yixian menggelengkan kepalanya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Anjing kuning besar di sampingnya juga menggonggong dua kali dengan ekspresi meremehkan. Kaisar Agung Bayu benar-benar mengabaikan kewaspadaannya. Demi membunuh anak ini, memangnya kenapa kalau mereka bekerja sama? Orang-orang di sekitar semuanya mundur. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Nak, situasimu saat ini tidak baik, kan? Kau ingin aku membantumu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Lin Xuan. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia bertanya, siapa kamu? Suara itu berkata, tidak peduli siapa aku, aku punya cara untuk membantumu. Setidaknya aku bisa membantumu menghalangi Supreme. Dengan cara ini, tekanan yang anda rasakan akan jauh berkurang. Kalau tidak, anda mungkin akan berada dalam bahaya hari ini. Apakah anda bersedia? Lin Xuan tidak mempercayainya. Suara itu berkata, tentu saja, saya tidak akan menolongmu tanpa alasan. Saya tahu bahwa fisikmu adalah tubuh ilahi sembilan yang. Bagaimana kalau begini? Mari kita buat kesepakatan. Kamu ceritakan padaku rahasia tubuh ilahi sembilan yang dan aku akan membantumu. Bagaimana? Ini adalah kesepakatan yang bagus. Kamu sudah memiliki tubuh ilahi. Kamu tidak akan kehilangan apapun dengan memberikan tubuh ini kepadaku. Dan tanpa pertolonganku, kau mungkin akan mati di sini hari ini. Jadi, menurutku kamu harus tahu apa yang harus dipilih. Suaranya sangat percaya diri. Namun, Lin Xuan mengerutkan kening. Apakah ini penjarahan rumah yang terbakar? Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia tidak bisa menyelesaikan situasi ini? Katanya dengan dingin. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu manusia atau hantu. Keluarlah dan biarkan aku melihatnya. Tidak masalah. Suara itu menghilang. Pada saat yang sama, sebuah sosok berjalan mendekat dari kejauhan. Orang ini mengenakan pakaian putih dan topeng putih. Seluruh tubuhnya tampak sangat aneh. Ada aura misterius dan abnormal pada tubuhnya. Kemunculannya membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah ada kultifator superkuat lain yang datang? Nak, apa yang menurutmu? Orang misterius itu berkata dengan dingin. Lin Xuan melihat pihak lain dan matanya berkedip. Jadi itu kamu. Kamu ingin mengambil tubuh ilahiku. Cepatlah pergi atau aku akan membunuhmu. Suara dingin itu terdengar, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang mereka lihat? Lin Woody sebenarnya sedang memarahi seorang ahli super. Apa yang sedang terjadi? Ahli misterius itu juga marah. Tubuhnya gemetar karena marah. Bagus, kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Saya tidak menyesal. Saya tidak pernah dimarahi. Hari ini, kamu akan membayar harganya. Tidak ada penyesalan. Banyak orang tercengang, tetapi mata kaisar surgawi abadi dan penguasa roh berbinar. Bolehkah aku bertanya apakah anda adalah kaisar surgawi abadi dari lembah tanpa jalan kembali? Ya, itu aku. Sosok misterius itu berkata dengan bangga sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia mengenakan topeng di wajahnya, jadi tidak ada ekspresi yang terlihat, tetapi suaranya penuh dengan kesombongan. Seperti yang diharapkan dari seorang Taoist. Rekan Taoist, jangan bekerja sama dengan anak ini. Bergabunglah dengan kami. Apa yang kamu inginkan? Jika saatnya tiba, kita bisa menekannya dan mendapatkan segalanya. Dia tidak hanya memiliki tubuh ilahi sembilan yang, tetapi juga harta karun lainnya. Jika saatnya tiba, kita akan membaginya secara merata. Oke. Kaisar Langit Abadi mengangguk. Ia menatap linsuan dan berkata dengan dingin. Anak bodoh, kau akan menyesali keputusanmu nanti. Semuanya, mari kita serang bersama. Kaisar Langit Abadi tertawa keras. Dia merasa kali ini, dia pasti bisa menekan pihak lain. Prasasti surgawi hitam di tangannya menyerang dan hukum yang tidak bisa dihancurkan pun meletus. Penguasa roh juga menyerang. Hukum-hukum yang sunyi menyebar seolah-olah dapat merenggut semua kehidupan. Kaisar surgawi abadi juga menyerang. Dia mengeluarkan suara aneh yang menyebar ke sekelilingnya. Orang-orang yang diliputi suara ini hanya merasakan jiwa mereka bergetar. Beberapa dari mereka bahkan memiliki mata yang tidak bernyawa. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan maju. Tidak bagus, cepat mundur. Jangan biarkan jiwamu diselimuti oleh serangannya, teriak Kaisar Agung. Yang lainnya kembali sadar dan sangat ketakutan. Mereka segera mundur. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Kaisar Agung Bulu Putih bahkan belum menyerang, tapi ketiga orang ini sudah sangat menakutkan. Jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka akan menyapu bersih semuanya. Ditambah dengan Kaisar Agung Bulu Putih, itu akan menjadi barisan yang hebat. Lin Wudi pasti tidak akan bisa menolaknya. Mungkinkah pihak lain akan mati di sini? Bai Ling dan yang lainnya putus asa. Ekspresi buaya purba itu juga jelek, tetapi dia menarik nafas dalam-dalam dan menonjol. Zhong Ling Siu juga berjalan keluar dan berkata, Aku akan membantumu menghentikan seorang tertinggi. Dia melambaikan tangannya dan menyerang sang penguasa roh. Lin Suan mengangguk. Baiklah, hati-hati. Dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan mengarahkannya ke langit. Cahaya pedang yang tajam menyapu ke segala arah. Cahaya pedang menyapu ke segala arah, langsung menyelimuti Kaisar Surgawi Abadi dan Kaisar Agung Bulu Putih. Apakah orang ini akan melawan dua Kaisar Agung sendirian? Terlalu sombong. Kita hadapi satu juga. Chen Yixian menatap Supreme Wu Hui. Anjing kuning besar di bawah kakinya meraung untuk melawan serangan jiwa pihak lain. Buaya purba itu juga datang ke sisi Chen Yixian, dan bekerja sama dengan anjing kuning besar untuk melawan Wu Hui tertinggi. Pertarungan itu langsung pecah. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa keempat Kaisar Agung yang bekerja sama tidak dapat membunuh Lin Suan. Lin Suan bertarung melawan dua Kaisar Agung sendirian. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Sedangkan yang lainnya, mereka berhasil memblokir serangan Supremis juga. Mereka terlalu kuat. Bahkan barisan seperti itu tidak dapat membunuh Lin Woody. Wajah Kaisar Agung Abadi berubah marah. Kaisar Agung Bulu Putih juga meraung. Dia berkata, jangan menahan diri. Ki Abadi meledak dari tubuhnya terus-menerus. Api suci Kaisar Agung Abadi juga berkedip-kedip. Keduanya hendak melancarkan serangan yang tak tertandingi. Lin Suan tentu saja merasakan bahayanya. Dia mendengus dingin. Kalian berdua tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku kepadamu. Dia mengeluarkan jiwa pedang Naga Agung. Bersama dengan pedang pembunuh Abadi, dia menyerang Kaisar Agung Abadi. Pada saat yang sama, hantu pedang reinkarnasi dipanggil oleh Rinnegan dan menyerang Kaisar Agung Bulu Putih. Ketika kedua kekuatan itu muncul, banyak sekali orang yang terkejut. Bahkan Kaisar Agung lainnya pun terkejut. Inilah kekuatan pedang Naga Besar dan pedang reinkarnasi. Anak ini sebenarnya mengendalikan dua dari lima pedang di dunia. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. 5.968 Dua gariski pedang melonjak dan menebas kedua Kaisar Agung. Kaisar Agung Bayu meraung. Sebelumnya, dia pernah terluka oleh bayangan pedang reinkarnasi. Setelah melihatnya, dia meraung dengan marah. Aku tidak akan pernah terluka lagi. Sayap di punggungnya terus mengembang seolah berubah menjadi dua perisai yang harus ditangkis dengan panik. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, berubah menjadi lubang hitam. Di sisi lain, Kaisar Agung bumi mundur. Aura tajam dari jiwa pedang Naga Agung menyebabkan retakan muncul di tubuhnya. Sialan, aku abadi. Dia berteriak dengan gila, segel abadi. Dia menyerang dengan segel hitam besar yang mengandung kekuatan yang sangat dahsyat untuk memblokir serangan. Setelah serangan itu, Lin Suan berdiri di sana, tetapi kedua Kaisar Agung terus mundur. Ini mengejutkan semua orang. Lin Wudi sudah sangat kuat. Dia benar-benar menangkis serangan gabungan dua Kaisar besar. Supreme Wu Hui dan Supreme Huang Ling juga mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak, mereka harus bekerja sama untuk membunuh Lin Wudi terlebih dahulu karena dia terlalu kuat. Sebelum mereka sempat bergerak, gunung reinkarnasi di bawah mereka mulai berubah. Ini karena hantu pedang reinkarnasi tidak menghilang setelah menebas Kaisar Agung Bayu. Sebaliknya, ia diserap oleh gunung reinkarnasi di bawahnya. Gunung reinkarnasi mengeluarkan gemuruh lain dan terus terbang ke atas. Pemandangan ini menyebabkan terjadinya fenomena aneh. Semua orang berhenti dan menatap gunung reinkarnasi. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Sepertinya gerbang enam jalan akan segera terbuka. Dia tidak menerima tantangan itu. Setelah mengirimkan suaranya ke Zhongling Siu, Chen Yixian, dan Buaya Purba. Lin Suan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Pada saat yang sama, pusaran hitam muncul di atas lelaki tua berpakaian linen, Bai Ling, dan yang lainnya. Pusaran itu menelan mereka dan membawa mereka pergi. Mencoba melarikan diri. Kamu mau pergi ke mana? Kaisar besar Bayu meraung marah dan mengejarnya. Yang lain juga mulai bergerak. Mari kita lihat apa yang misterius tentang gunung ini. Mereka segera memasuki gunung. Namun, gunung ini tampak berbeda dari gunung-gunung lainnya. Biasanya, tidak ada harta karun di kaki gunung, tetapi ada harta karun di puncak. Namun, ada yang aneh dengan gunung ini. Tidak ada apapun di puncak gunung, tetapi tampaknya ada aura misterius di kaki gunung. Namun, kaki gunung itu masih berada di bawah tanah. Jadi, orang-orang hanya bisa turun dengan cepat. Sial, apakah aku kehilangan dia? Kaisar besar Bayu berhenti dan wajahnya berubah jelek. Gunung ini sangat menakutkan. Setelah dia mendarat, dia menemukan bahwa Lin Suan telah menghilang. Di belakang mereka, Kaisar Bumi, Huang Ling, dan Wu Hui juga tiba. Mereka berempat bekerja sama untuk sementara waktu. Di antara mereka, Paragon Regretless mengeluarkan Kuali dan berkata, Biarkan aku melihatnya. Dia menepuk Kuali itu dengan telapak tangannya, lalu Kuali itu mengeluarkan suara yang bergema di sekelilingnya. Lalu dia mendengus dingin, aku sudah menemukannya. Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke suatu arah. Kaisar Agung Bayu tersenyum. Mari kita serang bersama. Empat Kaisar Agung bergabung dan menyerang ke arah itu. Arah ini memang tempat Lin Suan berada. Pada saat ini, empat cahaya yang sangat terang bersinar, menerangi seluruh gunung reinkarnasi. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Ini adalah serangan gabungan dari para Kaisar Agung. Serangan itu terlalu kuat. Mereka melihat keempat Kaisar Agung bergabung dan menyerang ke arah yang sama. Dan ke arah itu, beberapa sosok muncul. Salah satunya adalah Lin Suan. Mundur cepat. Lin Suan melambaikan tangannya dan meminta Zhong Ling Siu dan yang lainnya untuk mundur, sementara dia maju untuk menemui mereka. Topless pemakan surga muncul di tangannya, dan dia menamparnya dengan keras. Sebuah pusaran hitam muncul. Pada saat berikutnya, ia bertabrakan dengan serangan keempat Kaisar Agung, dan terdengar suara yang mengguncang bumi. Pusaran hitam itu langsung ditembus dan kemudian terkoyak. Tidak bagus. Zhong Ling Siu dan yang lainnya berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Jangankan Raja Sepuluh Mahkota, bahkan Kaisar Agung Sejati pun tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Bahkan jika Lin Suan memiliki lebih banyak kartu truf, akan sulit baginya untuk menolaknya. Ketika pusaran hitam itu menghilang, mereka segera mencari. Namun, mereka menemukan bahwa Lin Suan telah pergi. Apakah dia sudah meninggal? Ketika para Kaisar Agung dan Kaisar Besar lainnya melihat kejadian ini, mereka berdiskusi dengan bersemangat. Seseorang berkata, dia pasti sudah mati. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang dapat menahan serangan seperti itu. Itu adalah empat Marsial Monarch yang bekerja sama satu sama lain. Ya, yang lain juga menghela nafas. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia terlalu sombong dan ceroboh. Jika dia memilih untuk menghindar lebih awal, mungkin dia bisa selamat. Dia akhirnya mati. Kaisar Bumi tersenyum. Mereka berempat melangkah maju untuk mencari jasad Lin Suan. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Tidak ada seorang pun. Tidak ada apa-apa di sekitar, hanya retakan yang rusak. Tubuh Lin Suan tidak ditemukan dimanapun. Pada saat yang sama, Zhongling Siudan yang lainnya juga menerima transmisi suara, lanjutkan perjalananmu. Transmisi suara itu berasal dari Lin Suan. Zhongling Siudan yang lainnya menghela nafas lega, Lin Suan tidak mati. Kaisar Bayu dan yang lainnya juga langsung bereaksi. Sial, apakah mereka membiarkannya melarikan diri? Cepatlah dan temukan dia. Mereka berempat merogoh kocek dalam-dalam dan mencari kemana-mana, namun tidak menemukannya. Di mana Lin Suan, Sial, kali ini mereka tidak bisa membiarkannya lolos. Mereka segera mengejarnya. Kaisar Agung lainnya juga terkejut. Kaisar Tulang berkata, Aku tahu anak ini tidak akan mati semudah itu. Mata Kaisar Huang Kuan berkedip. Setelah berpikir sejenak, dia tidak bergerak. Dia berkata, Mari kita cari kekuatan enam jalan reinkarnasi terlebih dahulu. Aku punya firasat bahwa ini ada hubungannya dengan pedang reinkarnasi. Para Kaisar Agung dan para penguasa tertinggi yang misterius di sekitarnya semuanya mulai bergerak. Orang-orang ini semua memiliki satu tujuan, yaitu menemukan kekuatan dan meningkatkan kekuatan mereka. Di sisi lain, Lin Suan juga berjalan keluar dari kehampaan. Wajahnya muram. Serangan tadi memang berbahaya. Dia tidak dapat menahan serangan gabungan dari empat Kaisar Agung. Kekuatan guci pemakan surga hancur dalam sekejap. Namun, pada saat kritis, dia memasuki dunia pedang. Ini adalah tanah kuno, jadi dia bisa sepenuhnya menghindari serangan keempatnya. Aku akan mengingat kalian berempat. Aku akan membuat kalian semua jatuh. Lin Suan mendengus dan kemudian melanjutkan pencariannya. Dia juga merasakan kekuatan dahsyat dari enam jalan reinkarnasi di sini. Oleh karena itu, ia bersiap untuk menemukan kekuatan ini terlebih dahulu. Lin Suan mengeluarkan mahkota pemakan surga. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian linen dan yang lainnya berada di dalam toples pemakan surga. Lin Suan berkata, teruslah gunakan jiwamu untuk merasakan. Lelaki tua berpakaian linen itu mengangguk. Jiwa suranya keluar dan merasakan. Kemudian, dia berkata, di sana. Dia menunjuk ke arah bawah. Tubuh Lin Suan bergoyang dan jatuh. Tidak lama kemudian, dia merasakan kekuatan misterius menyelimutinya. Seolah-olah dia memasuki dunia lain. Inilah kekuatan enam jalan reinkarnasi. Lin Suan terkejut. Dia menggunakan rinegannya untuk menyelidiki dengan saksama. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah sekte. Sebelumnya, mereka pernah membahas gunung reinkarnasi ini. Ini adalah gunung misterius, tetapi tidak ada bangunan di sana. Namun, pemandangan di depan Lin Suan kini berbeda. Bangunan-bangunan hancur, pavilion-pavilion retak, dan aula-aula terbelah. Ini jelas merupakan sisa-sisa sekte kuno yang pernah mengalami perang besar. Mungkinkah ini yang terjadi? Enam Jalan Reinkarnasi Kuno 5969 Melihat pemandangan di depannya, Lin Suan sangat gembira. Tampaknya dia tiba lebih awal daripada yang lain. Hebat sekali. Dengan cara ini, dia akan punya cukup waktu untuk mencari harta karun. Lin Suan mengaktifkan rinegannya secara maksimal dan terus berjalan maju. Di belakangnya, Bai Ling, lelaki tua berpakaian linen, dan yang lainnya juga terkejut. Ini adalah gerbang enam dao kuno. Sungguh tak terbayangkan, mereka dengan hati-hati mengikuti jalan ke depan. Tiba-tiba, Bai Ling berseru. Dia menunduk dan melihat beberapa tulang patah di tanah. Meskipun tulang-tulang ini patah, aura dao agung pada mereka masih sangat mengerikan. Ini adalah tulang-tulang para kuasa kaisar. Beberapa dari mereka bahkan telah melampaui kuasa kaisar. Mungkinkah ini merupakan tulang-tulang kaisar agung? Ya Tuhan, apakah para kaisar agung gugur di sini saat itu? Apa yang terjadi dengan gerbang enam jalan kuno? Bahkan Lin Suan pun terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan memeriksa tulang-tulang ini dengan saksama. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang masih bisa digunakan. Lagi pula, dia sekarang memiliki daun raka dan bisa memanggil mayat-mayat ini. Namun, dia segera mengerutkan kening. Tulang-tulang putih itu hancur berkeping-keping. Lagi pula, gerbang enam jalan kuno itu sudah berusia lebih dari satu juta tahun. Begitu tuanya sehingga bahkan kaisar agung pun mungkin tidak akan mampu bertahan hidup. Ayo pergi. Kelompok itu terus berjalan maju. Semakin dalam mereka melangkah, semakin banyak tulang yang mereka temukan. Sebagian besar rusak, hanya sedikit yang masih utuh. Namun, Lin Suan masih berhasil menemukan beberapa dari mereka. Meskipun tubuh mereka telah hancur, mereka masih hidup. Meskipun tulang-tulang ini patah, tampaknya mereka berada di level kaisar agung. Mungkin mereka bisa dipanggil. Lin Suan tidak melewatkan kesempatan ini. Dia menggunakan kekuatan daun raka untuk membungkus tulang-tulang ini dan meninggalkan bekas. Itu bisa digunakan sebagai kartu truf di saat kritis. Begitu saja, kelompok itu berjalan di antara tulang-tulang itu. Tiba-tiba, mereka berhenti. Bai Ling berseru, betapa indahnya batu itu. Ada sebuah batu di depan mereka. Batu itu tingginya sekitar 3 meter. Batu itu berdiri di sana, memancarkan aura misterius. Sungguh kekuatan reinkarnasi yang kuat. Orang tua berpakaian linen itu terkejut. Lin Suan menyipitkan matanya. Kekuatan reinkarnasi yang terkandung dalam batu ini benar-benar terlalu kuat. Selain itu, permukaan batu itu sehalus cermin. Mereka terus berjalan maju, namun tiba-tiba cahaya pedang yang sangat mengerikan melesat ke arah mereka dari segala arah. Seolah-olah pedang dewa telah menebas. Bai Ling dan lelaki tua berpakaian sipil itu melompat ketakutan. Mereka tidak sanggup menahan kekuatan seperti itu. Namun, Lin Suan menyerang dengan telapak tangannya dan memblokir pedangki. Pada saat yang sama, ia mundur bersama yang lainnya. Sungguh pedangki yang mengerikan. Ternyata ada formasi yang tertinggal di sini. Apakah masih ada gerbang enam dao kuno yang tersisa? Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Lagi pula, jalan hantu sebelumnya juga ada di sini. Dia berkata kepada dua orang di belakangnya, kalian berdua, hati-hati. Bai Ling dan lelaki tua itu mengangguk. Meskipun dia tidak bertindak gegabuh lagi. Lin Suan berjalan maju sendirian. Benar saja, saat dia mendekat, dia diserang oleh formasi itu lagi. Pedangki itu membawa kekuatan enam dao reinkarnasi. Begitu dia terkena, dia mungkin akan lenyap begitu saja. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi Lin Suan. Lin Suan menggunakan rinegan dan enam dao reinkarnasi untuk melawannya. Tak lama kemudian, dia berhasil menembus formasi tersebut. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Oke, kemarilah. Bai Ling dan lelaki tua berpakaian linen datang dan mengikuti Lin Suan ke batu berbentuk aneh itu. Lin Suan telah melihat banyak batu aneh. Dia tahu bahwa setelah dipotong, ada keberadaan yang tidak diketahui di dalamnya. Namun, batu ini jelas tidak digunakan untuk dipotong. Ada sebuah potret di batu berbentuk aneh itu. Bai Ling tiba-tiba berseru. Ia mendapati bahwa ada seorang wanita cantik dalam potret itu, berdiri di atas awan keberuntungan dan terbang di antara langit dan bumi. Siapa ini? Mengapa aku merasa dia mirip denganku? Bai Ling penasaran. Lelaki tua berpakaian linen itu juga terkejut. Pemandangan di depannya juga berubah. Ia berubah menjadi lelaki setengah baya yang perkasa, menyapu ke segala arah. Namun, pada akhirnya, ia tertusup pedang tajam dan tewas di medan perang. Sungguh tragis. Orang tua berpakaian linen itu juga terkejut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berseru, mungkinkah ini adalah batu reinkarnasi tiga kehidupan yang legendaris? Apa ini? Lin Suan penasaran. Bai Ling juga bingung. Lelaki tua berpakaian linen itu berkata, batu ini sangat aneh. Legenda mengatakan bahwa Anda dapat melihat penampakan kehidupan Anda sebelumnya. Apa? Beginilah penampilanku di kehidupanku sebelumnya. Bai Ling terkejut. Alis Lin Suan berkerut erat. Apakah benar-benar ada reinkarnasi? Bisakah orang bereinkarnasi setelah kematian? Dia tidak jelas tentang semua ini. Bagaimanapun, hidup ini sungguh ajaib. Siapa yang benar-benar bisa melihat kehidupan dan kematian? Siapakah nama-nama lain dan kehidupan-kehidupan terdahulu lainnya? Lin Suan mendongak, tetapi pada saat berikutnya, dia tertegun. Karena pemandangan di depannya kabur dan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas sama sekali. Guru, apa yang terjadi? Bai Ling merasa penasaran dan bertanya pada lelaki tua berpakaian Lin Nen. Lelaki tua berpakaian Lin Nen itu mengerutkan kening. Aneh, orang-orang seharusnya memiliki kehidupan sebelumnya, dan mereka bahkan dapat melihatnya beberapa kali. Namun, Lin Gong Zi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Itu hanya bisa berarti bahwa rahasia surga Wituan Muda terlalu misterius. Untuk saat ini, belum saatnya untuk mengungkapnya. Apakah seperti ini? Lin Suan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Awalnya, dia ingin melihat seperti apa kehidupan sebelumnya. Namun, tampaknya tidak ada harapan sekarang. Namun, Lin Suan merasakan kekuatan enam jalan yang sangat besar pada batu tiga kehidupan ini. Jika dia menyerapnya, itu pasti akan membuat rinegannya lebih kuat lagi. Ketika memikirkan hal ini, rinegan Lin Suan meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Batu itu menutupi bagian depan. Batu tiga kehidupan bergetar hebat, dan pemandangan di atasnya menghilang. Cahayanya tampak redup. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang dalam. Siapa yang berani datang ke sini dan berperilaku kejam? Sebenarnya ada seseorang di sini. Ketika Bai Ling dan yang lainnya mendengar ini, raut wajah mereka berubah drastis dan mereka tiba-tiba menoleh. Pada saat berikutnya, mereka melihat mata hitam layang. Mata hitam itu sangat menakutkan dan aneh. Setelah melihatnya, mereka berseru, jalan hantu. Lin Suan juga menoleh dan menatap ke arah pihak lain. Dia berkata, Kamu di sini. Itu kamu. Wah, itu kamu. Uraib Pat juga melihat Lin Suan, dan matanya langsung memerah. Aura pembunuhnya melonjak, dan kekuatan membunuh yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Terakhir kali, dia dikalahkan dan ditakuti oleh orang ini. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengejarnya. Bagaimana kamu bisa masuk? Kau hanya dari Uraib Pat, dan aku punya rinegan. Kenapa aku tidak bisa datang ke sini? Saya juga dapat menggunakan dan mengembangkan kekuatan enam jalan. Sialan, kau hanya orang yang terlambat. Kau sama sekali bukan dari enam jalan. Kamu tidak layak untuk mengembangkan kekuatan enam jalan. Matanya yang hitam menderu tanpa henti. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya, Jadi, kamu dari enam jalan? Mata hitam itu berkata dengan bangga, Tentu saja. Itu bagus. Sudut mulut Lin Suan melengkung. Kalau begitu, kamu harus tahu rahasia enam jalan kuno. Katakan padaku, bagaimana sekte kalian hancur? Siapa yang menghancurkannya? Juga, apakah sekte Anda benar-benar mengendalikan pedang reinkarnasi? Di mana sekarang? 5.970 Lin Suan mengajukan banyak pertanyaan dalam sekejap karena dia benar-benar terlalu penasaran dan memiliki terlalu banyak keraguan. Namun, mata hitam di seberangnya tampak marah. Anak sialan, kau pikir kau siapa? Mengapa aku harus memberitahumu? Lagi pula, kamu adalah orang yang sedang sekarat. Kamu tidak perlu tahu banyak hal. Kamu tidak pantas memiliki rinegan. Aku akan mengambilnya. Setelah itu, mata hitam itu mulai berseri dengan cahaya yang menakutkan. Dia memanggil roh-roh jahat yang menakutkan antara langit dan bumi. Nak, aku tahu kau sangat kuat. Terakhir kali, aku tidak sebanding denganmu. Tapi sekarang, ini adalah gerbang enam jalan. Terlalu banyak ahli yang telah gugur di sini. Beberapa jiwa mereka masih berada di tempat ini. Aku bisa memanggil mereka. Bisakah kau menahannya? Begitu dia selesai berbicara, angin dingin bertiup di sekitarnya, dan hantu-hantu meratap dan serigala-serigala melolong. Aura dingin menekan udara hingga ke titik ekstrim. Wajah Bailing dan lelaki tua berpakaian linen berubah drastis, dan mereka mundur dengan ngeri. Lin Suan melepaskan pusaran yang menyelimuti tubuh mereka. Baru saat itulah mereka berhasil menyelamatkan hidup mereka. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dan berkata, di luar, kamu tidak sebanding denganku. Di sini, kamu tidak sebanding denganku. Benar-benar lelucon. Kau terlalu gegabuh. Serang. Mata hitam itu meraung marah. Di sekelilingnya, jiwa-jiwa sisa yang dipanggilnya menyerbu dengan gila-gilaan. Jiwa-jiwa yang tersisa ini benar-benar mengerikan. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari zaman primordial atau bahkan zaman kuno. Mereka menyerbu dengan ganas dan dalam sekejap mata, mereka menyelimuti Lin Suan. Oh tidak, Lin Gongsi, hati-hati. Bai Ling dan yang lainnya berseru. Lin Suan mendengus dingin. Enam jalan, akulah tuannya. Mundurlah. Kekuatan enam jalan reinkarnasi mengalir ke dalam tubuhnya. Dia meraung marah, dan seperti dewa dao surgawi, dia memaksa jiwa-jiwa yang tersisa ini untuk mundur. Jiwa-jiwa yang tersisa ini sungguh merupakan kekuatan yang tak tertandingi saat mereka masih hidup. Akan tetapi, berjalannya waktu telah mengikis sebagian besar kekuatan mereka. Jadi, mereka bukan tandinganku. Juga, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa memanggil mereka? Aku juga akan memperlihatkan kepadamu kekuatan supranatural baru yang telah aku kuasai. Lin Suan menggunakan jalan neraka dari enam jalan reinkarnasi. Sebelumnya, dia telah menandai tulang-tulang itu dengan jiwanya. Mereka pun keluar satu demi satu. Beberapa di antaranya setinggi gunung purba. Beberapa di antaranya memiliki tulang berwarna hitam, ungu, dan emas. Ini semua adalah mayat yang ditinggalkan oleh para ahli yang menakutkan setelah kematian mereka. Lebih jauh lagi, jumlah mereka tidak kurang dari jumlah roh-roh pendendam. Melihat kejadian itu, mata hitam itu pun terkejut dan memanggil mayat tersebut. Ini adalah kekuatan jalan neraka. Bagaimana dia bisa memiliki jalan neraka? Dia hanya terlalu terkejut. Dia ingat terakhir kali dia bertarung dengan pihak lain, rinegan pihak lain hanya memiliki tiga jalur, surga, bumi, dan manusia. Tetapi tidak ada satupun dari ketiga metode ini yang dapat memanggil mayat. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun, pihak lain sudah memahami jalan neraka. Kenapa? Apakah Anda terkejut? Benar, aku bukanlah eksistensi yang bisa kau pahami. Jadi, kau sama sekali bukan tandinganku. Jiwa sisa dan mayat bertarung dengan sengit, yang mengakibatkan ledakan yang mengerikan. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rinegan yang memancarkan cahaya misterius. Dia penuh percaya diri. Di sisi lain, mata hitam itu tampak jengkel. Wah, jangan sombong. Mereka semua adalah penguasa masa lalu yang kuat. Namun, mereka bukan dari Sekte 6 Jalan. Sekarang, aku memanggil orang-orang dari Sekte 6 Jalan. Mari kita lihat apakah Anda dapat menahannya. Anda terlalu naif untuk melawan Sekte 6 Jalan. Mata hitam itu meraung. Kekuatan jalur roh jahat di atasnya menjadi semakin mengerikan. Ledakan. Di kejauhan, istana yang hancur tiba-tiba terbelah. Dari dalam, aura yang sangat mengerikan muncul. Kemudian, sesosok bayangan berjalan keluar. Sosok ini sangat kabur. Jelas itu adalah Remnan Sol. Namun, dia benar-benar terlalu menakutkan. Dia bagaikan dewa di atas sembilan langit. Begitu dia muncul, dia menekan segalanya. Apa ini? Wajah Bai Ling menjadi pucat. Ekspresi lelaki tua berpakaian linen itu juga berubah drastis. Dia berkata, itu benar-benar seseorang dari Sekte 6 Jalan. Lin Gongzi, kamu harus berhati-hati. Dia berasal dari Sekte 6 Jalan Kuno. Selain itu, dia seharusnya merupakan kekuatan yang tak tertandingi di masa lalu. Mendengar pengingat ini, Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam. Dia juga merasakan tekanan yang sangat besar. Itu hanya jiwa sisa, tapi sudah begitu mengerikan. Tampaknya orang ini juga merupakan seorang Kaisar Agung saat ia masih hidup. Terlebih lagi, dia adalah seorang Kaisar Agung yang telah menguasai 6 Jalan Reinkarnasi. Bagaimana dia bisa membangkitkan jiwa sisa yang begitu mengerikan? Itu adalah penatua tertinggi. Bahkan mata hitamnya pun berbinar. Dia tidak menyangka akan memanggil sisa jiwa seorang Kaisar Agung. Dia tertawa. Haha, surga membantuku. Nak, bagaimana kau akan melawan? Minta tetua Agung untuk membunuh mereka semua. Mereka musuh. Mereka ingin menempuh 6 Jalan Reinkarnasi. Sosok Kuno yang dipanggil itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Dia mengangkat tangannya dan menyerang. Pedang 6 Jalan turun dengan ganas. Pedang ini terlalu mengerikan. Itu bukan pedang Reinkarnasi, tetapi mengandung kekuatan 6 Jalan yang sangat kuat. Ekspresi Lin Xuan berubah drastis. Dia mengeluarkan tangan Jalan Surgawi untuk melawannya. Sepasang mata mistis mengulurkan telapak tangan dari dalam dan menamparkan pedang 6 Jalan. Setelah tabrakan itu, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Jiwa semua orang seakan-akan terbelah. Lin Xuan juga mundur dua langkah. Dia sangat kuat. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Mata hitam itu terkejut. Kekuatan anak ini benar-benar di luar dugaannya. Adapun sosok Kuno yang dipanggil, dia bergegas dan menyerang tanpa henti. Pedang 6 Jalan bagaikan gunung yang menekan Lin Xuan. Lin Xuan menggunakan kekuatan Rinnegan untuk melawan. Namun, pada akhirnya, dia marah. Huh, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menekanmu? Kamu tidak cukup ahli dalam ilmu pedang. Dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan menebasnya, membelah pedang 6 Jalan. Dia menyerang dengan ganas, dan kedua belah pihak bertarung dengan ganas. Kali ini, pedang 6 Jalan berhasil diredam sepenuhnya. Lin Xuan berkata dengan dingin, apalagi yang kamu punya. Meskipun kau memanggil jiwa Kaisar Agung, itu tetaplah jiwa sisa. Aku bahkan pernah membunuh seorang Kaisar Agung sebelumnya, apalagi hanya seorang sisa jiwa. Pada akhirnya, pedang Lin Xuan menebas langit, membentuk prasasti pedang dan langsung menekan sisa jiwa Kaisar Agung. Aura yang tajam membuat pihak lain mustahil untuk melarikan diri. Itu terlalu kuat. Bai Ling dan yang lainnya bersorak. Namun, ekspresi mata hitam itu jelek. Lin Xuan melangkah maju. Baiklah, saatnya berurusan denganmu. Dia seperti dewa pedang, memaksa mata hitam itu mundur. Pada akhirnya, mata hitam itu tampaknya telah membuat semacam keputusan. Anak sialan, tunggu saja. Kau akan mati. Setelah itu, dia terbang ke kejauhan. Dia benar-benar bergegas menuju batu tiga kehidupan. Batu tiga kehidupan tingginya tiga meter. Itu memancarkan cahaya misterius. Mata hitam itu langsung menyerangnya dan menyebabkan gerakan mengerikan. Kemudian, kekuatan alam roh jahat sepenuhnya menyelimuti batu tiga kehidupan. Apa yang sedang dia lakukan? Bai Ling dan yang lainnya tercengang. Bahkan Lin Xuan mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia melihat batu tiga kehidupan retak. Dari dalam, sebuah hati melompat keluar. Dari dalam, sebuah hati melompat.